Presiden Jokowi Dodo mengaku telah memberi pesan khusus kepada Kaisang sebelum terjun ke dunia politik. Jokowi meminta agar Kaisang bertanggung jawab terhadap keputusan masuk ke dunia politik. Ia mengaku tidak akan ikut campur atas karir politik Kaisang nantinya. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya tidak akan ikut-ikut. Keinginan Putra Busu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep untuk terjun ke dunia politik disambut baik oleh banyak partai politik. Para parpol menyatakan siap menampung Kaisang jika benar ingin berpolitik. Mulai dari PDIP, PPP, PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, bahkan Partai Oposisi Pemerintah Jokowi Demokrat. Silahkan saja kalau mau gabung, karena itu hak seluruh warga negara Indonesia, hak individu lah siapapun ya. Dunia politik menjadi hak siapapun warga negara Indonesia. Artinya, siapapun yang berminat masuk dalam dunia politik, ya silahkan saja, karena hak individu. Kata Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Kairon. Di sisi lain, sejen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang bergabung ke PDIP sebagai kader. Namun, ia menyinggung aturan PDIP soal satu keluarga tak boleh beda partai. Karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda. Karena itu juga menunjukkan suatu emosional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga. Maka, kami dalam peraturan pencalekan misalnya. Itu suami istri dari partai berbeda tidak bisa kami calekan, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terima kasih telah menonton!